Buah bit merupakan sejenis umbi yang masuk dalam kelas beta vulgaris dan termasuk dalam subspesies vulgaris konditiva. Buah bit memiliki warna merah keungguan dan biasanya buah bit digunakan untuk campuran makanan dengan cara direbus, dikukus, dipanggang, dijus, atau dimakan mentah, dan juga sebagai pewarna makanan alami serta dapat dimanfaatkan sebagai obat. Tanaman buah bit berasal dari Swedia dan Britania, dan akan tumbuh baik pada daerah dataran tinggi dengan udara yang dingin. Di Indonesia, kebun buah bit dapat dijumpai yaitu di daerah dataran tinggi Jawa Barat. 1. Pembibitan buah bit Karena buah bit atau tanaman bit di Indonesia sangat susah berbunga maka bibit harus membelinya di luar negeri. Biji atau benih buah atau tanaman bit bisa ditanam langsung pada lahan tanam, bisa juga dengan cara stek. Tapi sebaiknya bibit atau benih buah atau tanaman bit disemai pada tempat penyemayan terlebih dahulu. 2. Penanaman buah bit dari biji Siapkan biji bit merah dan pot berdiameter minimal 20 cm dengan kedalaman 20 cm. Isi pot menggunakan media tanam yang kaya akan nutrisi, misalnya seperti campuran tanah dan pupuk kandang atau kompos. Dengan perbandingan 1 banding 1. Apabila menggunakan kompos, padatkan kompos menggunakan tangan dengan lembut. Usahakan tingginya 4 cm di bawah bibir pot. Sebarkan biji bit merah di atas media tanam, lalu tutup kembali dengan media tanam setinggi 2 cm. Lakukan penyiraman secara berkala agar media tetap lembab dan simpan di tempat yang terkena sinar matahari. Jika bit merah sudah tumbuh sekitar 2 cm, maka bisa memindahkannya pada pot baru untuk ditanam secara mandiri. Gunakan pot dengan diameter minimal 20 cm dan kedalaman 20 cm agar bit merah dapat berkembang dengan baik. 3. Masa panen buah bit dalam pot. Pemanenan buah bit merah dapat dilakukan jika umbinya kira-kira sudah sebesar bola tenis, atau biasanya sekitar 90 hari setelah penyemayan. Pemanenan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan alat garpu. Manfaat buah bit. Berderet nutrisi yang terkandung dalam bit tentu membuat umbi yang seringkali disangka buah ini memiliki banyak khasiat untuk tubuh. Menurunkan tekanan darah dan menjaga kesehatan jantung. Bit kaya akan nitrat. Dalam tubuh, zat ini akan berubah menjadi nitrit oksida yang berperan dalam penurunan tekanan darah. Bahkan, ada bukti yang menunjukkan bahwa jus bit mampu mengurangi tekanan darah, walau hanya sedikit. Mencegah pikun. Kandungan nitrit dalam bit juga diduga mampu meningkatkan aliran darah dan oksigen ke tempat-tempat yang kekurangan oksigen. Minum jus bit diduga mampu meningkatkan aliran darah ke otak pada lansia dan melawan perkembangan gejala pikun. Baik bagi penderita diabetes. Manfaat buah bit juga bisa dirasakan oleh penderita diabetes. Bit mengandung antioksidan asam alpa-lipoik yang diduga bisa mencegah kerusakan sel dan membantu menyembuhkan saraf yang rusak pada penderita diabetes. Meningkatkan kinerja fisik. Ingin lari lebih cepat atau naik sepeda lebih kencang? Minum saja jus bit sebelum berolah raga. Menurut penelitian, minum jus bit diduga mampu meningkatkan kinerja fisik dan stamina kita. Memiliki sifat anti-radang. Proses peradangan sebenarnya merupakan respon alami tubuh untuk melawan benda asing. Tetapi jika peradangan berlangsung lama atau kronis, maka ada dampak buruk bagi kesehatan yang dapat terjadi. Seperti kerusakan pembuluh darah dan kerusakan jaringan tubuh. Salah satu manfaat buah bit adalah dapat menekan peradangan dan mencegah kerusakan di dalam tubuh. Baik bagi ibu hamil dan janir. Bit kaya akan folat. Zat yang satu ini sangat penting dikonsumsi oleh ibu hamil. Folat membantu mencegah cacat tabung saraf pada janin dan menurunkan risiko bayi terlahir prematur. Namun, konsumsi jumlah bit dalam ibu hamil tidak boleh terlalu banyak. Mencegah kanker. Para peneliti percaya jika manfaat buah bit bisa melindungi tubuh dari berkembangnya sel kanker. Hasil pengujian di laboratorium menunjukkan bahwa ekstrak buah bit mampu menekan pertumbuhan sel kanker. Efek ini kemungkinan diperoleh dari kandungan betasianin dan antioksidan di dalam buah bit. Mendukung kerja saraf dan otot. Mencegah kram otot, kelelahan, dan irama jantung tidak beratur juga menjadi salah satu manfaat buah bit. Bit kaya akan mineral kalium yang membantu saraf dan otot berfungsi dengan baik. Pemelihara kesehatan saluran pencernaan. Buah bit yang mengandung serat dan antioksidan terlihat memiliki efek baik bagi saluran pencernaan. Kandungan nutrisi ini membuat buah bit dapat membantu kelancaran proses pencernaan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa manfaat buah bit adalah juga untuk mencegah kerusakan dinding saluran cerna karena proses peradangan, konstipasi, dan kanker usus besar. Demikian cara menanam buah bit di dalam pot dan pembahasan tentang manfaatnya. Jangan lupa support channelnya dengan subscribe, like, and comment. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih, semoga bermanfaat.